Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Awali pagi ini dengan bernapas, karena percuma bila tersenyum tapi tidak bernapas. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan baik, sehat dan tentunya masih tetap punya semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak ibu kelas 9, kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD, tentunya masih tetap dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Atas segala berkatnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku, ambil sikap yang hening, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala hormat, syukur, terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapak yang baik, buat penyelenggaraanmu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami, Engkau masih membimbing kami, sehingga kami masih dapat melaksanakan pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami ingin melanjutkan pembelajaran kami, hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah anak didik kami, berkatilah kami, berkati anak didik kami, sehingga mereka bisa menerima apa yang kami jelaskan. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami, orang tua siswa kami yang saat ini sedang mencari nafkah, kiranya apapun yang mereka butuhkan Engkau cukupkan ya Tuhan. Berkati juga kami seluruh Bapak Ibu Guru yang saat ini menyampaikan materi kepada anak didik kami, biarlah segala usaha yang kami lakukan dapat diterima oleh anak didik kami. Tuhan kami serahkan segala kehidupan kami, hanyalah ke dalam tangan pengasihanmu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran putramu yang kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Santo Yohannes dan Bosko, doakanlah kami amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin. Baik anak-anak ibu kelas 9 kita lanjutkan kembali materi kita masih lanjutan materi minggu yang lalu. Nah, disini materi kita yaitu menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Sekali lagi materi kita pada pagi hari ini yaitu menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Nah, ada pun KD kita ataupun kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu KD 4.3 yaitu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Baik itu dalam lingkungan hidup, kondisi sosial, keberagaman budaya yang didengar atau dibaca. Itulah kompetensi dasar kita pada pagi hari ini. Kemudian, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita berdasarkan kompetensi dasar kita tadi? Yuk sama-sama kita lihat anak-anak ibu. Ini dia yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak ibu diharapkan mampu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar atau dibaca. Baik, kita lanjut materi kita. Nah, anak-anak ibu, tubuh pidato itu terdiri dari tiga bagian. Tubuh itu atau ibu katakan ini struktur. Struktur teks pidato itu terdiri atas tiga. Atau tubuh pidato itu terdiri atas tiga bagian. Sama halnya dengan kita, tubuh kita ini ya terdiri dari beberapa bagian. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, semuanya. Sehingga terbentuklah satu tubuh yang utuh. Begitu juga untuk pidato strukturnya itu ada tiga. Nah, atau ibu katakanlah tubuh pidato. Nah, artinya biar tercipta satu pidato yang utuh, ada tiga struktur yang membentuk. Sekali lagi, agar tercipta satu pidato yang utuh, ada tiga struktur yang membentuk. Ya, ayo kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan atau pembuka. Jadi, di dalam sebuah pidato itu, anak-anak ibu ketika kamu berpidato atau ketika anak-anak ibu-ibu tugaskan menuliskan sebuah pidato, di dalamnya itu ada pendahuluan. Nah, jadi bagian yang pertama atau struktur yang pertama dari teks pidato itu ada pendahuluan atau pembuka. Sekali lagi, tubuh pidato itu atau struktur pidato yang pertama ada pendahuluan atau pembuka. Apa-apa saja yang ada nanti dalam pendahuluan atau pembuka, nanti akan diperjelaskan pada penjelasan berikutnya. Nah, yang kedua itu ada isi. Pertama tadi ada pendahuluan. Apa-apa saja nanti yang ada di dalam pendahuluan itu, nanti akan ibu jelaskan pada penjelasan berikutnya. Nah, ini secara garis besarnya dulu kamu ketahui bahwa struktur atau tubuh pidato itu atau terbentuknya satu pidato yang utuh terdiri dari tiga bagian. Yang pertama tadi adalah pendahuluan ataupun pembuka. Apa saja yang ada di dalam pendahuluan atau yang manalah pendahuluan di dalam pidato itu, nanti akan ibu jelaskan selanjutnya. Nah, yang kedua ada isi. Isi. Isi pidato. Nah, biasanya di dalam sebuah pidato, isi inilah yang menjadi hal yang paling penting. Isilah yang menjadi hal yang paling penting. Jadi bagian yang kedua ada isi. Baik, selanjutnya untuk yang ketiga itu ada penutup. Penutup. Jadi struktur teks pidato itu terdiri atas tiga. Ada pendahuluan atau pembuka. Lalu kemudian ada isi pidato. Dan berikutnya ada penutup. Jadi ketika ibu nanti sudah selesai menjelaskan tentang materi pidato, apabila anak-anak ibu kelas sembilan mendengarkan atau membaca satu teks pidato, kamu harus mampu menentukan manalah di situ yang menjadi pendahuluan, mana isinya, mana penutupnya. Jadi dikatakan satu pidato yang utuh harus terdiri dari tiga struktur. Ketiga struktur itu harus ada di situ. Tapi dengan catatan, ketika kita berpidato, mungkin muncul pertanyaan dari anak-anak ibu. Jadi bu, ketika kita berpidato, kita sebutkan ya di sana mana pendahuluannya, mana isinya, mana penutupnya, jawabannya tidak. Nah, jadi dari mana? Tahu. Nah, karena kamu sudah belajar tentang pidato, ya, anak-anak ibu sudah belajar tentang pidato, kamu harus mampu menjelaskan, kamu harus mampu mengetahui, yang mana itu pendahuluannya, yang mana isinya, dan yang mana penutupnya. Itulah gunanya kamu belajar. Ya, anak-anak ibu paham ya, anak-anak ibu kelas sembilan ya. Nah, jadi ada tiga struktur teks pidato itu. Yang pertama tadi ada pendahuluan. Ya, ada isinya. Atau dikatakan ini sebagai hal yang paling penting ya. Nah, kalau dalam pelajaran materi berita ketika kamu di kelas delapan, inilah yang disebut sebagai tubuhnya. Ya kan? Kalau dalam berita itu kan ada kepala, ada ekor, ada isi. Ya kan? Yang pertama kepala, ya, itu isinya, itu hal yang paling penting, dan anti-ekor adalah penutup. Ya, sebenarnya anak-anak ibu istilah-istilahnya saja itu yang dirubah. Baik. Nah, secara garis besarnya tadi kamu sudah tahu kan, bahwa pidato itu terdiri dari pendahuluan atau pembuka isi, kemudian penutup. Nah, baik anak-anak ibu. Di sini bisa kamu baca. Seorang yang berpidato menuangkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam ketiga bagian tersebut. Nah, jadi dengan catatan ketika seseorang itu berpidato, ketiga-tiga yang tadi pendahuluannya, isinya, penutupnya harus ada di sana. Nah, ya, pendengar harus bisa menyimpulkan apa yang disampaikan pembicara dalam pendahuluannya, isi, dan penutup. Ya, artinya pidato yang kamu tuangkan itu ketika kamu ibu tugaskan, ya, berpidato, nah ini karena kita pembelajaran tatap muka, ya, biasanya kalau ini pembelajaran daring, biasanya kalau dalam pembelajaran tatap muka, ya, ibu itu tugaskan kamu satu-satu berpidato di mimbar itu. Tahu kan, masih ingatkan podium kita kan di sekolah, nah, di sanalah kami bertugaskan satu persatu. Siapa yang menjadi pendengarnya rekan-rekan satu kelasmu? Ibu lah sebagai jurinya di sana, penilai, kan? Nah, jadi ibu nanti kami apa tidak diberikan tugas? Ya, tetap ibu berikan tugas secara online, ya. Kamu bisa berpidato secara online. Yang mendengarkan siapa? Ya, orang tuamu lah. Ya, nanti direkam. Bentuk videonya nanti dikirimkan sama ibu. Nah, sering ibu katakan, bagaimana kita bisa melatih diri, bisa berbicara di depan orang banyak, ya, itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, ibu sering mengatakan ketika pembelajaran tatap muka, tidak semua orang punya talenta menjadi seorang burung. Ya, berbicara di depan orang banyak bukanlah hal yang gampang. Ya, berbicara sekali lagi ulang. Berbicara di depan orang banyak bukan hal yang gampang. Ya, mungkin ada teman ibu yang lebih hebat, yang lebih jago dibandingkan ibu di bidang pengetahuan. Ya, tetapi ketika disuruh berbicara di depan orang banyak, dia akan ketakutan. Ya, jadi bersyukurlah ketika kamu nanti punya talenta menjadi seorang guru. Ya, jadi kamu harus berani berbicara. Jadi seorang guru itu harus berani berbicara di depan orang banyak. Ya, jadi kesandainya ini tatap muka kan, 30 siswa kali dua mata, 60 lah mata menyoroti ibu setiap berdiri di depan kelas. Ya, nah, lalu bagaimana kita membiasakan diri, memberanikan diri? Nah, apakah ibu langsung berani? Tidak, ya, semua ada prosesnya. Ibu juga tidak langsung berani berbicara di depan orang banyak, kan begitu. Ya, tetapi ya mungkin tuh karena ibu sudah punya talenta, dari dulu memang ibu berani berbicara di depan orang banyak. Ya, tetapi semua perlu ada latihan ya anak-anak ibu. Jadi, hal yang atau orang yang paling-paling-paling jujur ya untuk melihat kamu nanti bagaimana berpidato. Berpidatolah kamu di depan cerminmu dulu, latihanlah kau di sana. Karena benda yang paling jujur untuk mengatakan yang sebenarnya adalah cermin. Yang cantik pun ibu di situ, ditampilkannyalah cantik. Yang jelek pun ibu, ditampilkannyalah jelek. Kalau sama teman bagaimana bu? Ya, bisa saja teman itu biar kita senang, dikatakannya kita cantik. Padahal tidak kan begitu. Tapi kalau cermin, itu tidak pernah merbohong. Nah, ibu juga dulu seperti itu. Mau mengajari ibu kan mikro teaching ke sekolah-sekolah waktu kuliah, ibu latihan dulu di depan cermin. Ya, latihan. Ya, tidak ada sesuanya juga. Ya, latihan, latihan seperti itu. Begitu juga dengan anak ibu. Ya, yang paling utama nanti ketika kamu berpidato, kuasailah pendengarnya. Ya, kuasai pendengar. Itu saja intinya. Sama halnya ketika ibu mengajar, begitu ibu sampai di depan kelas. Ya, andaikan ini tatap muka, ibu harus bisa menguasai kamu. Menguasai bukan dalam arti yang negatif. Jadi suka-suka ibu sama kamu kan? Ya, tetapi kalau ibu juga sudah jantungan duluan. Ya, datang matanya melalak sebelah, datang matanya dikeluarkan biji matanya kan? Nah, itu sudah bahaya sama ibu-ibu ketakutan. Baik. Jadi, seorang yang berpidato harus mampu menuangkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam ketiga bagian yang tadi. Ketiga bagian itu yang mana ibu? Yaitulah pendahuluan, pembuka, isi, dan penutup. Nah, seorang pendengar harus bisa menyimpulkan apa yang disampaikan pembicara dalam pendahuluan, isi, dan penutup. Baik, paham sampai di situ anak-anak ibu? Ya, mudah-mudahan masih memahami ya. Masih semangat. Jangan hilang semangatnya. Kalau kamu katakan bosan, ya, gurumu lebih bosan lagi. Ya, jadi, selalu ibu katakan, belajarlah dari keadaan. Jangan selalu menyalahkan keadaan. Ya, tapi bagaimana kita bisa memahami keadaan tersebut? Ya, kamu lah yang mengatur itu. Kalau kamu bersungguh-sungguh terus, tidak ada gunanya yang ada habis waktumu. Tapi bagaimana kamu bisa menyikapi keadaan itu? Kalau kamu katakan bosan, gurumu udah lebih bosan lagi. Ya, ibu juga senang kita tetap buka di sekolah. Tapi karena situasi ini, kita masih tetap pembelajaran daring. Baik, nah, ketiga-tiganya tadi nanti bisa kamu buka juga dalam bukumu halaman 38. Bisa nanti dilihat buku paket kita halaman 38. Nah, baik. Nah, yang pertama tadi kan ada pembukaan. Ya, kan? Apa itu pembukaan, bu? Nah, apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Ya. Apakah sebuah pidato itu memiliki pembukaan yang kuat? Nah, jawabannya nanti akan kamu temukan setelah ibu menjelaskan ini. Perhatikan, cara pembukaan yang kuat ada lima unsur. Ada lima unsur. Yang pertama artinya begini, bagaimanalah biar pembukaan kita itu kuat? Bagaimanalah biar awal-awal orang mendengarkan kita berpidato langsung yakin? Seperti itu, nah. Ya, yang pertama ada merebut perhatian. Ya, merebut perhatian. Melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Ya, rebut dulu perhatiannya. Jadi, ketika kamu berpidato, makanya ibu katakan tadi, kuasai dulu pendengarmu itu. Rebut perhatian mereka. Ketika kita belajar tata muka, kalau ibu sebagai pembina upacara, ibu tidak akan mau melanjutkan pidato ibu ketika anak-anak masih ada yang belum kondusif di barisan. Ya, karena sia-sia ibu berbicara, padahal tidak ada yang mendengarkan. Mendengarkan, bukan mendengar. Selalu ibu katakan antara mendengar dengan mendengarkan itu berbeda ya anak. Berbeda, kalau mendengar suara pikuk yang di luar itu bisa mendengar, tapi tidak ibu pahami apa yang dibicarakan di sana. Tetapi ketika kita mendengar, kita bisa mendengar suara itu dan bisa memahami apa yang dibicarakan. Itulah mendengarkan. Jadi, makanya selalu bapak ibu guru mengatakan, dengarkan kemari. Bukan dengar, kalau dengar ya bisa saja. Kalau pembelajaran tata muka, ibu sambil mengajar, kamu sambil berbicara sama temanmu, kau dengar, tapi kamu tidak memahami apa yang ibu sampaikan. Jadi, dengarkan. Nah, pembukaan, tadi bukatakan, apakah pidato itu memiliki pembukaan yang kuat? Bagaimana cara kita membuat pembukaan itu agar kuat? Nah, lakukan lima hal berikut. Yang pertama, merebut perhatian. Ya, melalui pernyataan. Ya, misalnya, ya ibu kasih beberapa pernyataan-pernyataan yang dramatis, ya itu kan sudah menarik perhatiannya dulu. Gitu-gitu kan, jangan langsung masuk ke intinya. Maka orang akan bosan, ya. Artinya, harus ada pemanasannya dulu. Ketika kamu belajar apa ya? PJOK, ya kan? Kan sebelum bapak itu memberikan inti pembelajarannya. Kan ada dulu pemanasannya. Mungkin keliling lapangan, 100 kali keliling. Ya, seperti Tuan Anak Ibu. Ya, tidak bu, hanya dua kali keliling lapangannya kami disuruh. Ya. Ya, baik. Yang pertama, rebut perhatiannya. Artinya, buat mereka fokus dulu. Buat mereka tertarik. Ya. Maka lo, seorang yang berpedato itu juga harus memperhatikan penampilan. Bukan berarti penampilannya harus lebay seperti itu. Bukan. Ya, perhatikan dulu penampilanmu. Jangan pula kalau kamu sudah mau berpedato, kancing bajumu sudah lepas satu. Ya. Itu bahaya itu. Atau Ibu, sudah tahu Ibu mau pembina pacara hari Senin di sekolah. Pakai daster pula Ibu dari rumah, kan? Nah, itu namanya sudah kurang fokus nanti anak-anak Ibu. Yang pertama adalah rebut perhatiannya. Buat mereka tertarik. Ya. Karena apapun, ketika mereka sudah bisa kita rebut perhatiannya, apapun yang kita bicarakan, pasti mereka akan memahami. Ya kan? Tetapi ketika mereka tidak menarik, ya. Kita tidak menarik bagi mereka, ya. Mereka tidak memberikan perhatian yang seutuhnya. Maka sia-sialah kita berbicara. Baik. Yang berikutnya, hubungan dengan audiens. Dengan pendengar. Kamu harus mampu menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiens. Ya, bagaimana hubungannya? Ya, dengan audiensnya. Makanya bagaimana kamu menyiapkan mereka seperti itu, nak? Ya. Kalau kamu tadi sudah bisa berhasil merebut perhatiannya, lalu terciptalah hubungan. Ya. Bagaimana kamu bisa membangun hubunganmu dengan audiensmu? Audiens itu sama dengan pendengar. Ya. Anak-anak Ibu, ya. Jadi, cipta kan suasana yang kondusif. Ya, hubunganmu dengan audiens itu seperti apa? Baik. Kelayakan. Hal yang ketiga yaitu kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik. Sebab pengalaman personal atau profesional yang kamu lakukan. Lakukan dengan santun dan berdasarkan data. Ya. Kelayakan. Nah, jadi ketika kita mau berpidato anak-anak Ibu, dari cara jalan kita itu juga bisa mempengaruhi pendengar itu atau audiens itu yakin atau tidak. Ya. Bagaimana, Bu? Nah, kalau misalnya kan dalam pembelajaran tatap muka, Ibu lah sebagai pembina upacara pada upacara hari Senin. Karena mungkin kelas Ibu yang bertugas. Jadi, setiap kelas siapa yang bertugas, wali kelasnya lah yang sebagai pembina upacara. Misalnya, ya, protokolnya sudah mempaca. Pembina upacara dipersilahkan memasuki mimbar upacara. Leto-leto-le, bukan jalan. Agak lemas-lemas mungkin karena Ibu ada masalah pribadi, ya kan? Baru putus mungkin Ibu dengan pacar Ibu. Ya kan? Baru putus Ibu dengan pacar Ibu. Leto-leto lah Ibu. Ah, Ibu ini macam anak muda aja masih pacaran. Oh, tidak. Ya kan? Itu hanya contoh. Atau Ibu belum makan kan maupun pembina upacara. Lemas-lemas lah Ibu. Pasti kamu itu langsung tidak yakin. Apapun yang Ibu sampaikan tidak yakin lagi kamu. Gak cocok pun Ibu itu. Bersunguk-sunguk lah kamu di belakang, kan? Nah, jadi ketika Ibu tegak berjalan tep-tep-tep-tep-tep-tep. Sampai di depan itu gak nundur-nundur pula itu di mimbar upacara. Pandang langsung semua peserta upacara. Ya kan? Nah, maka kamu akan yakin. Sama halnya kalau Ibu mau masuk ruangan kelas ketika pembelajaran tatap muka. Kalau sudah leto-leto-leto-nya kalian Ibu lihat. Datang lah Ibu kan pergantian les. Ibu masuk les 34. Masuk lah Ibu kan dengan lemas-lemas. Ibu sampa lagi kalian kan. Selamat pagi anak-anak. Pasti kamu selama dua les itu tidak akan semangat belajar sama Ibu. Itu sangat mempengaruhi. Sangat-sangat-sangat mempengaruhi. Bahkan gaya kita pada saat menyampaikan pidato itu sangat mempengaruhi. Kau perhatikan lah pejabat-pejabat. Yang diomongkannya sebenarnya seputar itu-itu aja kalau diwawancarai. Tapi dengan style, gayanya yang meyakinkan. Eh macam hebat kali, macam benar aja semua yang dikatakannya itu. Padahal kalau kamu simak-simak, kau ulang lagi videonya itu. Dari awal sampai akhir itu-itu aja kapan yang diputar-putar. Tapi dengan gayanya dibuat lagi dengan gerakan tubuh ya. Gerakan tubuhnya macam yakin lah. Apalagi kalau dicampur lagi bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Padahal yang udah dihapal-hapalnya bahasa Inggris itu. Udah dihapal-hapalnya bahasa Inggris itu anak-anak ibu tiga-tiga kata. Tapi kayak yakin kalilah kita. Kalau kita tanya selanjutnya gak ngerti lagi gitu. Tapi itulah. Karena orang Indonesia itu kan suka yang kebarat-baratan. Padahal ibu selalu menekankan sebagai guru bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya banggalah kamu gunakan bahasa Indonesia. Tetapi pada umumnya orang Indonesia anak-anak generasi menerus bangsa ini. Sudah banyak yang kebarat-baratan. Tapi ibu yakin anak-anak ibu kelas sembilan yang ada di SMP tersekti dua. Tidak ada yang seperti itu. Masih bangga kan menggunakan bahasa Indonesia? Ya banggalah. Ya bukan berarti kamu jadi ibu larang menggunakan bahasa Inggris. Nah kau lihatlah misalnya pejabat ketika dia wawancarai. Apalagi sudah banyak siaran televisi ya kan. Wartawan-wartawan yang mau meliput dia. Wah style-nya itu. Ya padahal sebenarnya kata-katanya itu setelah kamu simak itu nanti. Kau ulang lagi videonya itu. Itu aja mutar-mutar. Tapi dengan gaya dia. Tadi ibu katakan sudah dihapalnya tiga bahasa Inggris kan. Lalu gaya dia menyampaikan gerakan tubuhnya. Ya kan. Nah itu lebih meyakinkan loh. Dan salah satu sebenarnya untuk menghilangkan rasa grogi pada saat berpidato itu. Perhatikanlah orang banyak menggunakan gerakan tubuh. Tapi dengan catatan anak ibu. Bukan berarti kamu jadi joket ke sana, joket ke sini. Itu juga sudah berlebihan gaya kamu. Ya itu dia. Layak atau tidak. Menjadi seorang guru juga kan seperti itu. Ketika ibu dulu dites pertama sekali mau jadi seorang guru. Nah style-nya harus lebih oke. Lebih yakin nih ibu. Lebih meyakinkan dirinya ibu pada saat mau dites pertama. Dan sesudah diterima. Harus bagaimana ibu ya kan. Meyakinkan. Meyakinkan sama pimpinan. Yakinkan sama yang menguji ibu. Kalau ibu layak menjadi seorang guru. Ya kalau enggak ibu bakalan diterima kan seperti itu nan. Ya yakinkanlah. Walaupun sesudah di dalam nanti kadang-kadang macam-macam letoi. Bukan mungkin lagi sakit perut seperti itulah. Ya tetapi yakinkan. Ya layak atau tidak kamu. Ya berpidato. Itu dia. Karena yang pertama dilihat orang itu penampilan. Dan apapun katanya. Ya yang pertama sekali dilihat orang itu adalah penampilan. Walaupun sering kita mengatakan. Jangan lihat dari luarnya. Belum tentu luarnya bagus. Dalamnya bagus. Tapi pada umumnya. Ini pada umumnya ya. Kita masih melihat penampilan yang dari luar. Seperti itu di anak-anak ibu. Ya. Ketika ibu juga menjelaskan saat ini. Kalau ibu pakai baju tidur. Pasti kamu tidak yakin membuka video pembelajaran ibu lagi. Jadi ibu harus menyesuaikan. Ya. Kalau ibu ke kolam renang. Ya ibu berpakaian seperti ini. Tidak layak lagi. Udah semua mengetahui ibu. Ya kan. Nah. Atau ibu pakai baju tidur sekarang. Ya ibu menjelaskan sama kamu. Pasti tidak kamu buka lagi video pembelajaran ibu. Sedangkan sudah ibu buat pun. Ya. Seperti ini belum tentu kamu buka. Ya tapi ibu. Yakin kelas sembilan. Ya. Dari jumlah seratus dua puluh orang. Ya. Ditonton sampai dua ratus kali. Lihat videonya itu. Berarti semua menonton. Bahkan ada yang dua tiga kali untuk menonton. Makanya sampai ditonton sebanyak dua ratus kali. Seperti itu. Oke. Baik. Tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik. Ya. Tunjukkanlah kamu itu. Yakinkanlah pendengarmu itu. Yakinkanlah audiensnya itu. Kalau kamu itu layak sebenarnya menyampaikan pidato itu. Ya. Walaupun nanti setelah di pertengahan mereka. Oh. Seperti itunya. Ya. Tapi kan tampilan pertama. Sama dengan anak-anak kelas sembilan ini. Anak kelas sembilan ini sudah mulai mengenal pacar kan. Sudah anak kelas sembilan. Ya bu. Sudah mulailah bu. Ya kan. Kalau tidak suka lagi kamu yang laki-laki sama perempuan. Yang perempuan tidak menyukai laki-laki lagi. Tidak tahu mana yang ganteng, mana yang cantik. Sudah benar lagi. Bukan berarti besuruh ke pacaran. Ya. Anak-anak kelas sembilan ya. Ya. Jadi ketika kamu mau. Kita katakanlah si. Si apa. Si Galang ya. Si Galang. Ya bu. Katakanlah. Si Galang. Dia mau mendekati si Windi. Ya kan. Galang ini harus meyakinkan. Ya kan. Walaupun nanti saya sudah jalan sama si Windi. Seperti ini. Rupanya kan begitu. Artinya tampilan pertama itu nak. Harus bisa meyakinkan orang. Ya. Baik. Yang berikutnya. Tujuan. Jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. Harus jelas. Sama dengan ibu kan. Ketika memulai pembelajaran selalu ibu sebutkan tujuan pembelajaran kita itu apa. Apa yang ibu harapkan sesudah ibu menjelaskan. Itu dia anak-anak ibu. Paham? Ya. Jadi di dalam pidato itu juga jelaskan tujuannya. Apa sebenarnya harapanmu atau apa yang kamu harapkan sesudah pidatomu itu selesai. Itu dia anak-anak. Sama dengan ibu. Baik itu pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran daring. Setiap ibu memulai pembelajaran. Harus ibu sertakan tujuannya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Ketika pembelajaran tatap muka juga ibu buat seperti itu. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Harus jelas di situ. Ya. Jadi ketika pembelajaran tatap muka yang pertama ibu tulis di bapan tulis itu adalah hari tanggalnya. KD-nya apa. Tujuan pembelajarannya itu apa. Itu harus ada. Ya. Itu harus ada. Harus jelas. Setiap kegiatan itu harus jelas tujuannya itu apa. Ya. Jadi sama halnya dengan berpidato. Jelaskan apa yang menjadi harapanmu. Apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu harapkan setelah pidatomu itu selesai. Ya. Paham anak-anak ibu? Ya. Mudah-mudahan masih memahami sampai di situ. Ya. Yang terakhir ada peta jalan. Ini bukan peta sepombop ya anak-anak ibu. Ya kan. Ada itu kan. Kemana kita pergi cari peta. Cari peta. Ya. Seperti itu. Mungkin ketika anak-anak kamu menonton itu. Bu. Kami juga kan sekarang masih anak-anak. Bukan lagi anak-anak. Tapi sudah remah. Remah aja. Bukan lagi anak-anak. Kalau anak-anak itu kembali. Kalau ke TK. Nah. Di sana kamu belajar. Ini bola. Bola. Bola itu bulat. Itu kan bukan seperti itu. Lagi. Bukan ngajar di sempi kan. Jadi kalau ada yang masih bersifat ke kanak-kanakan. Pergilah kembali ke TK. Tinggalkan seragam putih biru. Daftarkan kembali. Bilang sama orang tuanya. Ya. Oke. Baik. Peta jalan. Katakan kepada audiens. Pokok-pokok pikiran pidato. Ya. Pokok-pokok itu sama dengan. Inti-inti pidatomu. Jadi. Ada lima cara. Ya. Untuk membuka pidato. Agar itu kuat. Yang pertama. Rebutlah perhatian audiensmu. Tadi sudah menjelaskan. Bagaimana cara kita merebut perhatian audiens. Yang kedua. Ciptakan suasana hubungan dengan audiens. Suasana yang membangun. Seperti itu. Lalu kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu layak menyampaikan pidato. Lalu tujuan. Jelaskan sama mereka. Apa yang menjadi harapanmu. Ketika sudah selesai berpidato. Yang terakhir itu ada peta jalan. Peta jalan. Sampaikan kepada audiens. Pokok-pokok atau inti-inti pikiran pidatomu. Masih memahami ya anak-anak ibu? Ya masih. Ya. Baik. Karena sudah mengatakan tadi terakhir. Bukan berarti sudah berakhir. Itu lima unsurnya yang terakhir. Jangan langsung ada yang pergi. Baik. Nah yang pertama tadi kan sudah pembukaan. Nah kita lihat isi. Ini struktur yang keberapa? Iya. Struktur yang kedua. Isi. Yang pertama tadi kan pembukaan. Ya. Nah bagaimana biar lancar pembukanya? Ada lima unsur tadi di situ. Sekarang kita lanjut ke struktur yang kedua. Isi. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai dengan alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Ya. Jadi isi pidato itu sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai dengan alasan. Kalau kamu memberikan suatu pernyataan, tunjukkan juga alasannya. Kasih contoh-contoh yang lebih meyakinkan. Ya. Misalnya sama halnya ketika ibu mengonsumsi obat ya kan. Nah lalu karena ibu berhasil, nah ibu katakanlah sama kamu, ibu tawarkan sama kamu. Ibu harus memberikan alasan. Bahkan bukti-bukti, saya sudah terbukti. Ya. Ini adalah obat pelangsing misalnya. Dari ukuran tubuh saya itu, berat badan saya, 80 kg. Sesudah mengonsumsi ini dalam waktu 3 bulan menjadi 40 kg misalnya. Harus disertai dengan alasan, dengan bukti-bukti. Ya. Karena manusia sekarang ini, atau manusia Indonesia, manusia-manusia Indonesia ini selalu pengen bukti ya kan. Ya. Manalah buktinya. Nah kan seperti itu kan. Kalau misalnya seperti kita katakanlah si Simon kan. Si Simon, sukalah sama si Deborah. Ya. Si Deborah kan bertanya, manalah buktinya. Datanglah si Simon. Inilah, kubullahlah jantungku ini. Sesudah meninggal aku nanti, barulah terbukti. Terbukti bahwa pisaunya itu tajam gitu kan. Nah. Artinya disertai dengan alasan dan bukti-bukti. Itu hanya contoh ya. Baik. Susun secara logis. Gunakan sumber terpercaya. Contoh yang logis dan dikenal audiens. Iya. Bisa kita mencari sumber-sumber dari sini seperti itu ya. Lalu yang dikenal. Nggak usah kau cari contoh yang jauh-jauh nak. Kalau pidatomu sekitar Indonesia. Nggak usah kau cari contohnya di luar negeri. Itu omong kosong. Ya. Maka selalu ibu katakan itu apa? Peribahasa itu ya. Raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Dan rendahkanlah hatimu seperti mutiara di dasar laut. Makanya orang Indonesia banyak gagal. Kenapa ibu katakan gagal? Karena dikatakan. Raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa meraih bintang itu. Tapi ibu selalu menggantikan itu. Raihlah cita-citamu setinggi asbest. Dan rendahkanlah hatimu seperti lantai. Itu nyata. Bisa dilihat ya nak. Mungkin kalau kau tanya abang-abangmu sebelumnya. Sering nggak ibu itu mengatakan seperti itu? Sering. Waktu tetap buka ya. Ibu tidak pernah buat contoh. Raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu mustahil. Makanya orang Indonesia banyak gagal. Nggak pernah sampai gitu. Tapi kalau mengatakan. Raihlah cita-citamu setinggi asbest. Masih bisa kamu lihat. Masih bisa kamu jangkau. Kamu berhasil. Kasih contoh yang nyata. Yang sumber-sumber yang terpercaya. Nggak usah kita muluk-muluk mencari yang di luar negeri. Kita sendiri aja pun nggak pernah ke luar negeri. Seperti di SD kan sering itu dikatakan. Jalan-jalan ke mana itu? Misalnya ke Pulau Dewata. Dia aja pun yang guru yang mengatakan itu aja pun nggak pernah ke Pulau Dewata. Cobalah. Pembohongan kan? Kalau ibu mana yang nyata? Yang ke sini tiba-tiba katakan. Jalan-jalan ke Dana Toba. Karena ibu sudah pernah ke Dana Toba. Ketika siswa bertanya bagaimana Dana Toba itu bisa ibu menjawab. Tapi kalau ibu jalan-jalan ke Pulau Dewata ibu aja nggak pernah ke Bali. Coba. Kalau ada orang siswa yang sudah pernah ke Bali ditanya. Ibu kan pura-pura dia bertanya. Itu mau menguji ibu. Ibu bagaimana di Bali itu? Seperti apa? Apa-apa aja yang disana? Ngarang ibu jadinya ketahuan kan? Bohong ibu. Tapi ibu katakan jalan-jalan ke Dana Toba. Ditanya ibu Dana Toba itu seperti apa? Karena ibu sudah sering dari sana. Ibu bisa menjelaskan. Yang nyata saja lah. Atau ibu katakan jalan-jalan ke Sungai Denai. Tau kan Sungai Denai dimana kan? Bisa menjelaskan. Artinya nak. Ketika kita berpidato itu juga. Kasihlah contoh yang relevan. Yang bisa diterima oleh akal sehat. Yang nyata. Yang bisa dijangkau oleh audiens. Ibu katakan. Ya buatlah seperti yang love in Paris. Ibu aja gak pernah dari Paris. Itu pembohongan kan? Pembohongan bagi ibu. Jadi cari contoh yang nyata gitu loh. Ya kalau yang kita seperti orang Indonesia kan. Misalnya memberikan contoh-contoh makanan. Ya kita katakan lah ubi, pisang. Pasti langsung gampang gak di benak kamu. Tapi kalau ibu katakan pizza. Itu agak-agak susah. Itu bukan makanan Indonesia itu sebenarnya. Ya dari luar. Artinya kalau kamu memberikan contoh itu. Buatlah yang sudah dikenal oleh audiens. Gak perlu kamu mencari yang dari Amerika Serikat sana. Karena ibu pun gak pernah kesana. Seperti yang ibu katakan tadi. Jangan mencerat leher sendiri. Jangan membuat jebakan sama diri sendiri. Ibu tidak pernah dari Bali. Tapi ibu katakan pulau Dewata. Ibu hanya ngarang-ngarang saja. Sementara adalah siswa ibu yang sudah pernah kesana. Di ujinya leher. Ketahuan leher yang berbohongan. Jadi cari contoh yang nyata. Ya seperti itu nah. Kasihlah contoh-contoh yang nyata. Ya seperti itu. Ya. Dan jangan pernah mengakui kekurangan kita. Jangan pernah malu mengakui kekurangan. Ya. Kalau ibu ketika di apa ya. Tata muka. Seringnya ibu gak tau kan menggunakan apa ini. Apa namanya itu. Nah handphone pun ibu gak pandai. Ya dulu buat Facebook pun ibu gak pandai. Dari siapa belajar? Dari siswa. Ya. Karena apa-apa punya anak. Kita tidak selamanya. Kita itu bisa. Dari anak kecil juga kita bisa belajar. Jujur saja ibu banyak belajar dari siswa penggunaan. Ini aplikasi-aplikasi yang ada di handphone ini. Ya ketika tata muka. Ya pas ibu freelance. Ada yang anak-anak yang olahraga. Mereka istirahat. Saya tanya. Oh. Gimana nih nak menggunakan ini? Ibu tidak malu. Ya. Artinya seperti itu nak. Ya. Jadi gak usah ngulak-ngulak mengatakan contoh. Seperti yang disini. Buat alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susun secara logis. Gunakan sumber terpercaya. Dan dikenal audiens. Gitu loh nak. Ya. Kalau sumbermu itu misalnya kamu buat contohnya itu artis. Pilihlah artis Indonesia yang dikenal oleh orang Indonesia. Gak perlu kau cari artis Korea. Ya. Walaupun kita itu sudah demam apa? K-pop ya. Nah itulah itu. Ya. Untung lah ibu tidak ikut demam-demam itu. Baik. Yang terakhir itu ada penutup. Ya. Cara menutup pidato yang menarik. Dan mengesankan. Ya. Buat. Ya. Kamu itu mengakhirin itu dengan cara. Artinya seperti ini nak. Buat orang lain itu masih pengen lagi gitu loh. Jangan langsung seperti ya. Sudah final lah. Sudah finish. Gitu kan. Nah sama halnya ketika mengajar itu juga. Bapak maunya. Aduh kami ketemu lagi lah sama ibu itu. Aduh kami ketemu lagi lah sama bapak itu. Seperti itu. Enak loh cara dia. Enak loh cara berbicaranya gitu. Jangan aduh sampai kapan pun maunya. Janganlah masuk ke kelas kami lagi itu. Mau bosankan buah aku dibuatnya. Nah hanya marah-marah aja. Itu macam ibu malau itu kan merepet aja sepanjang hari. Ya seperti itulah mungkin kalian kan. Ya. Kalau gak siap tugas selalap direpeti. Repeti terus. Dibuat di grup. Dibuat di sini. Ya mungkin khususnya anak-anak kelas 9D lah yang mengatakan sekarang seperti ibu. Ya kan. Karena ibu wali kelas 9D. Jadi seperti itulah. Merepet aja merepet aja. Kalau bisa saja diganti wali kelas kami ini setiap semester ya. Ya tapi ibu yakin anak 9D tidak ada seperti itu. Baik. Sudah. Nah. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif. Ya kan. Kan tadi kan kita menyimpulkan. Itu kan di awal kan. Lalu seperti apa langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif itu. Yang mana kita langkahkan pertama. Baik. Yang pertama memusatkan perhatian. Artinya. Bagaimana biar kamu bisa menyimpulkan pidato. Ya. Yang pertama kamu harus memusatkan perhatianmu. Ya. Sama halnya dengan ini. Bagaimana biar kamu bisa membuat kesimpulan dari materi yang ibu kasih ini. Yang ibu jelaskan ini. Andaikan ini tatap muka. Ini kan tidak ibu tulis. Sandainya pembelajaran tatap muka. Waktu tatap muka selalu ibu katakan. Ketika ibu menjelaskan. Jangan ada yang mencatat. Tetapi sesudah selesai ibu menjelaskan. Harus ada catatan. Nah itu dia. Dan ini dulu. Buat dalam bentuk firepoint. Ibu menjelaskan. Tatap tatap tatap. Tep tep tep. Gitu ya kan. Nah. Tapi selalu ibu katakan. Ketika ibu menjelaskan. Jangan pernah coba-coba ada yang mencatat. Tetapi sesudah ibu selesai menjelaskan. Harus ada catatan. Lantas bagaimana biar dia bisa menyimpulkan. Yang pertama. Pusatkan perhatianmu anakku. Ya. Sama halnya ketika kamu mendengarkan. Orang yang berkotbah. Bagaimana bisa kamu menyimpulkan kotbahnya itu. Yang pertama kan harus kamu menyimpulkan perhatianmu. Ya. Artinya nak. Begini. Dulu sering mengatakan itu. Kalau kamu lagi di sekolah. Di sekolah lah perhatianmu. Kalau kamu sudah di rumah. Ya. Ke rumah nanti perhatianmu. Bu. Lantas bagaimana bu. Sekarang kan belajar daring. Ya. Tampaknya yang berbeda. Situasi yang membuat. Tetap harus kamu menyimpulkan perhatianmu. Bukalah. Materi yang diberikan oleh bapak ibu guru. Kan seperti itu anak-anak ibu. Nah jadi. Langkah yang pertama. Untuk bisa menyimpulkan pidato persuasif. Adalah. Memusatkan perhatian. Pusatkan perhatianmu. Anak-anak ibu. Ya. Fokuslah kamu. Sehingga apa yang dijelaskan. Atau yang disampaikan orang yang berpidato itu. Bisa kamu pahami. Sama halnya ketika anak-anak ibu menonton sinetron ikatan cinta. Ya kan. Ada pencinta sinetron yang akan cinta disini. Ya bu. Rata-rata bu. Laki-laki perempuan bu. Anak-anak ibu yang lajang-lajang ini. Yang gadis-gadis ini. Semua ini penggemar ikatan cinta. Apakah termasih? Malau tidak. Ya kan. Ibu tidak pencinta sinetron. Ih tapi ibu ini guru bidang studi bahasa Indonesia. Ya. Hanya actingnya aja ibu. Tau kan. Kalau sinetronnya ibu tidak suka nonton sinetron aku. Ya. Baik. Sama hal ya. Ketika anak-anak ibu khususnya anak-anak ibu yang gadis-gadis. Yang cantik-cantik ini kan. Menonton sinetron ikatan cinta. Maka kamu memusatkan perhatian bukan. Makanya bisa ku katakan. Datanglah si Andin. Si Andinnya namanya anakku. Iya. Datanglah si Andin. Ditemuinlah si Andon. Ya kan. Nah. Anaknya. Namanya si Sireno misalnya. Ya. Dari mana kamu bisa menceritakan itu. Karena kamu memusatkan perhatian. Ya. Bahkan sering itu kan. Makanya banyak orang Indonesia sekarang yang apa anak. Gejala-gejala stroke. Makanya ibu itulah. Itulah alasan ibu salah satunya tidak mau menonton sinetron. Karena ibu takut. Terserang gejala stroke. Karena apa. Nah. Itu dia kan. Nah. Kita menonton lainnya. Dik perhatikan itu. Nah. Sebelum iklan. Tidak tarik nafas kita. Ya kan. Main 10 menit lah misalnya. Atau 15 menit. Fokus terus. Berkedip pun tidak. Ya kan. Nah. Tunggu iklan barulah. Gitu kan. Nah. Disitu sudah merusak organ-organ di kepala kita ini sebenarnya. Sarap-sarap kita ini. Dalam pelajaran ibu pasti kau pelajari begitu banyak sarap-sarap kita. Sangat-sangat tipis lagi ya kan. Nah. Terus pernahkah anak-anak ibu sampai marah pada saat menonton. Misalnya melihat satu orang tokohnya itu. Ya imunya mampu saja lah kau. Imi matilah kau ya kan. Yang paling mengenaskan lagi misalnya dia mencari seseorang itu. Padahal dibalik pintu dia dilewatinya. Putar-putar lihat di belakang sampai kau ribut kan. Pernahkah seperti itu. Iya. Artinya anak. Semakin kamu bisa memelihat mereka emosi. Atau kamu menangis melihat akting mereka. Disitulah mereka berhasil. Ya. Seperti itu dia. Nah. Jadi. Hal yang pertama adalah pusatkan perhatian. Yang kedua. Menyiapkan alat tulis. Buku, pensil, dan pulpen. Oke. Nah. Catat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang pembaca. Atau mendengarkan pidato. Ya. Tapi sebenarnya ini tidak perlu kau catat pun catat aja di otakmu itu nanti kau tuangkan dalam bukumu ya anakku. Oke. Lalu menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Dan yang terakhir. Tuliskan kesimpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Inilah langkah-langkah yang harus dilakukan anak-anak ibu ketika kamu ibu tugaskan untuk menyimpulkan pidato persuasif. Paham? Paham anak-anak ibu? Disini ada lima tadi ibu sebutkan kan sampai dengan yang terakhir. Baik. Lalu sampai disitu masih memahami? Ada yang kurang jelas? Sudah dipahami atau tidak? Iya. Baik. Lalu kita lanjutkan aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan pidato persuasif. Apa-apa saja? Ini bukan aspek kebahasannya ya nak? Bandingkan nanti. Kita masih belajar strukturnya tadi. Belum aspek kebahasaan. Ya. Karena aspek kebahasaannya itu lebih banyak nanti. Baik. Aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, simpulan harus mengandung pokok isi pidato. Jangan lari dari topik yang dibahas mengenai PPKM. Sementara kesimpulan mengenai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 90 tahun. Kan udah lari topiknya itu ya. Sering seperti itu. Yang ibu tanya A dijawab B. Yang ibu tanya B dijawab C. Tapi untuk tahun pembelajaran ini semua siswa kelas 9 ini normal susunan otaknya ini kayaknya. Karena setiap tugas yang ibu berikan pun masih normal menjawabannya. Oke. Baik. Yang kedua, simpulan teks tidak menyimpang dari isi pidato. Ya. Baik. Simpulan bukanlah merupakan berupa komentar. Melainkan berupa ringkasan isi pidato. Ya. Itu dia. Simpulan itu bukan berupa komentar. Ya. Tidak perlu jadi kau komentar itu nanti. Ya. Tapi kesimpulan itu merupakan ringkasan isi pidato. Baik. Anak-anak ibu. Demikian. Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum ibu mengakhirinya. Apabila anak-anak ibu kurang paham dengan apa yang ibu jelaskan. Kamu bisa bertanya di forum. Atau bahkan bisa bertanya lewat WA pribadi ibu. Ya. Mungkin anak-anak kelas 9 rata-rata sudah tahu itu nomor WA ibu. Kan. Karena sudah banyak juga yang mengirimkan video-video laporan percobaan melalui WA ibu. Ya. Nah. Terima kasih ibu ucapkan. Untuk anak-anak ibu yang sudah menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dan mengirimkannya tepat waktu. Nah harapan ibu bagi anak-anak ibu yang belum selesaikanlah tugasmu tepat waktu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan salam sehat buat kita semua. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebersamaan kita. Terima kasih.